Intro Assalamualaikum Halo Reina Kita kemarin sudah mendapatkan emailnya Bahwa bener ya Kak Reina ini Minta tolong sama kita buat Dicarikan jodoh Alhamdulillah ya Kak Reina terpilih nih sebagai Salah satu klien kita nih gitu Gimana sudah siap kan Untuk bertemu dengan jodohnya Yang nanti akan direkomendasikan oleh Khususah kita Alhamdulillah Namaku Reina Umurku 31 tahun Aku adalah seorang make up artis Terlalu fokus bekerja Membuatku lupa Dengan satu hal Yaitu menikah Terlalu lama sendiri Membuatku seolah Tidak lagi membutuhkan pasangan hidup Hingga suatu hari Aku tersadar Hidupku terasa ada yang kurang sempurna Dengan ikut program ini Aku berharap Bisa menemukan pasangan hidup Yang mampu menyempurnakan hidupku Dia ini adalah seorang make up artis Nah kita butuh informasi lebih dalam mengenai dirinya Karena untuk mendapatkan jodoh yang pas Kita juga harus tahu dulu nih Informasi mengenai klien kita ini Sebenarnya kita tuh biasanya Sebelum kita lanjut ke tahap-tahap yang selanjutnya Untuk dipertemukan dengan calon jodohnya Atau misalnya Dalam pemilihan atau seleksi calon jodohnya Kita pengen minta izin dulu Istilahnya apa ya Ustazah? Ketujuan sama orang tua Betul Kita boleh gak sih ketemu dulu Sama orang tuanya Kareina? Kareina Aduh sayang banget Kebetulan mama aku lagi gak dirumah Oh gitu ya? He-he Karena rustu orang tua tuh Memang pria peskipa ya Iya Kita tidak bisa Bentar, bentar, bentar Kenapa? Reina itu kayak denger sesuatu di luar Dan kita juga denger sih Ada rame-rame gitu di luar Kita juga bingung Wah ada apaan tuh Kayak ada orang ribut Kenceng banget suaranya Kenapa sih bisa ya? Biasa enggak Enggak bisa lagi begini Kenapa lagi? Enggak bisa lagi Enggak bisa lagi Enggak 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 in lah Enggak 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 Tau kenapa Pas tadi aku ngemeng begitu tuh Aku tuh sedih banget Padahal tuh aku udah bela-belain Kerja keras untuk nge biayain sekolah adik-adik aku Sampai aku tuh muka mengikah Disitu ada sedikit keributan Yang membahas Mengenai sebenarnya masalah internal Yang kita juga gak tahu Kak, eh Raina ini ada apa ya? Kita jadi gak enak nih soalnya kita denger ribut-ribut dari dalam. Ini adilku ribut. Biasalah. Masalah keluarga. Kita bener-bener kaget banget karena yang awalnya nih kita itu mau sharing informasi, mau gali lebih dalam mengenai klien kita. Tapi ternyata di dalam keluarganya Raina ini sedang ada masalah.